Gubernur D.I.E. arahkan Pertamina bekerjasama dengan badan usaha milik daerah D.I.E. untuk memperluas akses masyarakat akan bahan bakar minyak dan gas. Hal ini disampaikan Sri Sultan saat audiensi perusahaan BUMN tersebut kekepatian 11 Januari kemarin. PT. Pertamina Cabang Pemasaran D.I.E. menggelar audiensi dengan Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengke Buwono 10 Senin lalu. Audiensi yang dipimpin langsung oleh Eksekutif General Manager Pertamina Regional Jawa bagian tengah ini bertujuan mengkoordinasikan perluasan produk Pertamina agar mudah dinikmati masyarakat D.I.E. hingga ke daerah. Disampaikan Sylvia, meski menjadi tujuan wisata masih banyak daerah di D.I.E. yang belum memiliki SPBU atau pom bensin. Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pertamina pun telah mendorong kecamatan yang belum memiliki SPBU untuk mempunyai Pertashop. Layanan mirip SPBU dengan kapasitas yang lebih kecil tersebut disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen akan BBM non-subsidi, gas LPG non-subsidi, dan produk Pertamina retail lainnya. Kepada Sri Sultan, Sylvia menuturkan, tahun lalu Pertamina telah membangun 40 Pertashop. Pihaknya pun berencana masih akan menambah titip Pertashop di D.I.E. Dalam audiensi ini, Sri Sultan mengarahkan agar Pertamina menjalin kerjasama dengan badan usaha milik desa. Pertashop di D.I.E. Arahan beliau agar tetap dimonitor tentunya, kami akan melaporkan apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dan tentunya kami juga menyampaikan apabila memang dari Pempov Yogyakarta atau dari beliau ada hal-hal terkait Pertamina dapat dikoordinasikan dengan kami. Untuk tahun ini, kami rencana utama adalah memperluas Pertashop, itu mini penyelur SPBU lembaga resmi dari Pertamina. Untuk D.I.E. Jogjakarta saat ini sudah beroperasi sekitar 8 dan sedang akan beroperasi 16. Dan tahun ini akan kami lebih banyak lagi, itu tadi arahan beliau bisa dikerjasamakan dengan BUMDES, utamanya karena BUMDES sudah mengelola tanah milik Pempov Yogyakarta, jadi lebih mudah seharusnya dilaksanakan eksekusinya. Nanti kami akan perluas lagi untuk tahun ini terkait Pertashop. Terima kasih telah menonton!